Pada pagi hari ini saya bersama Britka Agus melakukan penertiban di kawasan Jakarta Barat bersama dengan Gakum Polda Metro Jaya dan gabungan dari Dishu. Kami memperhentikan salah satu pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm. Silahkan pinggir dulu, Mbak. Sama siap, Mbak. Iya, sama siap. Mohon maaf mengguguh jalanan, Mbak. Bisa lihat SIM sama STNK-nya. Maju dulu, Mbak. Ini STNK ini, motor orang ini. Oh, iya. Saya mau lihat surat-suratnya. Oh, iya. Motor orang. Iya. Lalu SIM-nya juga saya lagi dalam tarak pembuatan. Oke. Berarti STNK-nya? Pembuatan, Mbak. Itu ada di suami saya. Iya, bro. STNK-nya punya orang ini. Saya mau ke sini doang sebentar. Iya, iya. Pembuatan, Mbak. Pembuatan, Mbak. Oh, KTP ada. Ketika saya tanya alasan mengapa dia tidak pakai helm, si pengendara ini bilang, saya dekat, saya mau ke situ doang. Padahal, jauh atau dekat kalau sudah berkendara di jalan raya wajib menggunakan helm dan melengkapi surat-surat SIM dan STNK. Orang-orang tidak pernah dulu ya, Mbak? Iya, soalnya enggak ada bukti. Iya, nanti saya telepon dulu ya. Mau ditopor. Mau dimotor orang soalnya. Betul. Saya lupa lagi menggunakan SMPT aja dulu. Terus kenapa enggak pakai helm? Hah? Enggak sih, mau ke sini doang sebentar ya. Enggak, ke sini. Iya, meskipun ke sini doang. Tapi harus tetap pakai helm ya. Saya salam mau menggunakan helm ya. Mbak, orangnya di mana? Yang punya motor di mana? Di Puri, Mbak. Di Puri, di Puri sini? Jauh? Iya, lumayan. Ini saya lagi coba lepon kursi. Bu, kamu dari mana? Oh, padangnya. Mbak, ini urusnya polisi. STNK-nya ada di ini, di Puri. Si Nando. Iya. Kami ingatkan sekali lagi bagi para pengendara untuk selalu melengkapi surat-surat berkendara, apalagi motor tersebut merupakan motor pinjaman. Karena kalau ada kejadian seperti ini yang direpotkan, bukan hanya si pengendaranya saja, namun juga pemilik kendaraan tersebut. Iya, karena nggak bisa menunjukkan surat-surat, nggak bisa menunjukkan STN, Kak. Jadi, motornya kami tahan, Mbak. Setelah itu, kami melanjutkan operasi di daerah Palem, Jakarta Barat. Dan di sana, kami menemukan dua pengendara sepeda motor yang tidak pakai helm. Otomatis kita berhentikan. Taman kota. Karena kedua pengendara ini tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat-surat berkendara, terpaksa kami mengeledah isi jok dan isi tas si pengendara karena dikhawatirkan motor ini merupakan motor hasil curian. Tujuan operasi pihak kepolisian sebenarnya semata-mata untuk menertimukan dan untuk menjaga keselamatan para pengguna jalan. Sebelum mutasi itu, jangan di-pretelin seperti ini. Ya kan? Tahu siapa yang-siapa 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 yang-siapa? Ada surat-suratnya? Ada. Mana? Nah, cuma ini nggak saya bawa lah. Ya, iya. Setiap kendaraan yang berjalan di jalan itu harus dilengkapi dengan surat-surat. Sekarang, apa bukti kalau ini motormu? Saya ingin ada nunggu, ngarmah saya ingin lagi di ketasing. Iya, ini apa bukti kalau ini motormu? Nggak ada kan? Ya, surat-suratnya tidak ada. Iya, kamu bingung sendiri, saya nggak bingung. Iya kan? Untuk sementara kendaraanmu kami tahan karena belum ada surat-suratnya, ya. Akhirnya kami pun memutuskan untuk mengamankan kedua motor ini untuk dibawa ke kantor. Sampai jumpa di video selanjutnya.